Hai aslansi itu isu sama-sama bawa-bawa bawa-bawa nge-bawa 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 Hai semua, selamat datang sama gue Kali gue main game, demo saya Blade of Hashira atau nama lainnya Blade of Pilar cuy ya, seperti biasa gue sedang login di akun viewer dan ini mau dijual cuy ya, jadi konten ini adalah promosi jual akun ini gitu cuy, banyak nih yang suruh gue jualin akun-akun yang kayak udah malas mainin, tapi bekas beli ada yang akun sendiri dan gue lupa soalnya tadi malam gue abis live main Mobile Legends betting boss terus gue nonton drama Cina dan unjungnya siang agak ngantuk, kok tidur gitu, lupa kontennya anjir juga sih yaudah ya lesku ya, ini akunnya siapa ini namanya Cilek Cilek Cihil, nggak tahu apa sebuah aneh, mengecil Cilek Cihil ini jembit dia bilang jual 300k nego, yaudah berarti akun ini fix harganya 350k 300k nego ya kalian nego aja berani berapa ini shepernya di sheper 113 ya 113 nih akun beli nih kalau nggak salah 1 sheper sama Akali ya iya sheper sama Akali dan Akali Akali udah kalah power ya Akali ini tadi top 1 power ini kalah power sekarang ini juga mau dijualnya kali aku nggak salah mau dijual juga harga berapa waduh itu ya, lupa gua loh kok udah kalah power ya jadi kalah power dia sekarang nggak jadi top 1 lagi ya top 1 nya orang ini yang absisa konjoy B16 karena dia nggak ada ini ya donat tank mungkin nggak dapet tapi kan ini juga tank ya tengin-tengin musikal ya bingung juga deh ini kan tengah heal juga nih tapi lebih enak ini sih bisa tahu ya gitu lah ya jadi ini top 3 power ya Ranger masih batok ada gua gini harus minum obat batok gua disini ya ya oke akunnya di mainin berarti terurus ya terurus terawat lah setelah line up ya line up ya line up ya sejuta umat sejuta umat ya pasti kalian banyak nih pakai line up kayak gini sejuta umat dan ini udah nggak meta lagi ya tuh serang aja ya menurut gua udah nggak meta sekarang tuh harus ada tobrut B16 nih tobrut B16 ya kan kenapa gua bilang tobrut lu lihat aja belahannya gede nggak ini tuh wajib punya dan bintang 16 lu beli akun PP8 mau PP10 nggak ada ini B16 tanda-tanda berkayu karena ini support meta baru ini cuy meta baru kenapa bang lo belum meta baru lu lihat buff ya lu lihat dari buff dia ya mana sih bahwa kok jadi nggak ada anjing gini cuyolo yang gini dari sini aja deh lu lihat dari buffnya nih lu lihat dari buffnya nih buffnya itu ya dia akan sih buff namanya Boiled Blood ya itu tuh lu lihat last 2 can be purged can be purged nggak bisa lu hilangin nggak bisa lu purged gitu paham kan kenapa gua bilang ini bagus banget dan mini meta baru nggak bisa dihilangin buffnya buffernya diajar dia tuh itu bisa dihilangin kalau ini bisa dihilangin nih Rage jelek nih pokoknya jadi kalau ada sub DPS yang buffer buffernya kayak gini itu bisa dihilangin dan tuh jelek udah nggak zaman buffer buffer yang bisa dihilangin nah ini juga tuh can be purged nggak bisa dihilangin kalau ini bisa dihilangin emang jelek kalau yang kayak gini mirip siapa mirip Shinobu Academy yang kayak begini sama MUI itu udah nggak meta kenapa bang lu bilang nggak meta karena sudah muncul atom hollow atom hollow yang panah ini lu tahu nggak efeknya ini apa attack 45% change tuh purged above purged above lu ngerti nggak purged above purged above purged above tanahnya ya buff kalian dihilangin dari Shinobu Academy MUI ya ketika musuh bawa panah ini dan udah frame pelangi plus 5 itu tandanya buff kalian yang meta-meta lama hilang tidak berguna nanti udah mulai banyak orang bawa panah ini kalau udah ngerti ya mungkin masih banyak yang belum ngerti ya gitu lah ya udah kita lihat buil aja akun ini builnya ekip merah rata elemennya air ya senjatanya udah maksimal bintang tapi levelnya belum dan masih t5 disini puri disini udah merah bawa rempek sama clear main sebenarnya clear mainnya nggak guna sih kalau bisa dicari lagi nih cari lagi kalau bisa nih ini jadi kunci ininya lu cari nih ya jangan clear main yang bertiga dah sumpah lah emang dia bisa ngeheal sih bisa ngeheal Gio ini ketika dia ngekill ya kalau nggak salah ketika dia ngekill dia tuh dapet Lifetail aja jatuhnya kayak heal sih Lifetail kalau dapet kill kalau ngedapet kill ya kayak Herok juga ya sebenarnya dibanding extra damage lebih bagus crit sih biar critnya gacor jangan lu pikir lu bawa trident gini lu bisa crit terus ya kagak anjir cuma 11% dan itu dengan dua run ya dua run lu ingat ya tiga run ketiga ini udah hilang kagak ada lu dapet crit lagi 11% hilang itu jadi critnya tuh yang lebih enak yang permanen ini kurangnya apa jadi kombo udah ada kalau main sepet ya berarti harus di up ya udah ada koma tengah attack presentasi udah lumayan lah inobu baru satu yang merah dan itu biru disini fatality penetration disininya agality ya udahlah udah bawa kipas juga sebenarnya gue lebih suka bawa handblade sih kalau Shinobu ya cuman ya udahlah biarinnya terus sama yuk belum ada ekwi merah berarti butuh ekwi merah tapi kalau tamayunya dipakai sampai kedepannya tapi kok kedepannya maunya tobrut ya enggak usah di up lagi cekwip tunggu aja nyari ekwi merah yang ada mainnya api pakaian ke tobrut udah enak dah itu memang belum ada tobrut ya ada satu ya cari lagi dupe pelan-pelan di up atau obrut kan bisa dapet sekarang dari gajah tiket kuning atau obrut ya kalau oki oh ini bagus hot tahun itu bagus jadi lu punya adonat tank itu kaisa konji nanti bisa tahun bagus cuman ininya aja diganti nih ini diganti sama turtle supaya ini itu kagak bikin darah lu kerupuk ya karena dia ngambil darah lu 12% lu ganti turtle aja udah lah persetan orang main keujuro tank main agality udah gak usah dah lu bawain turtle udah paling bener tuh apalagi turtle tuh kalau bisa lepet 3 ya bisa di up tapi gak usah ini black and neck udah bagus 3 api bagus combo create persuade apakah ada fury nah ini jelek ini jelek nih kurang fury jelek berarti jelek sebenernya combo gak usah disini ya combo itu di combo itu di kendo taruhnya ini nya di tuker nih ini nya di tuker nih jadi combo ini nya cari fury kayak fury fury ini udah dapat ini kalau critnya kecil kurang tapi kalau pasif ya ini critnya gede kayaknya pasif dia dari nih yang kain crit 15% ya 15% critnya naik tapi ya kecil juga sih 15% tapi critnya gede sih tapi critnya gede sih kalau DMX 20% attack 30% bangke juga ya ngeri coy pasif ini ya nih kalau karakter lain ya pasifnya apa ya hmm naikin DMX juga ya lu baca disini plus DMX 25% 25% DMX and 15% crit if you were the first tuh the first nah ini ketika jalan duluan berarti ya kan ketika dia jalan duluan dia akan ngeluarin DMX tambahan dan crit nah ini bedanya Giyu main sepet sama enggak nih serba salah emang Giyu konto ini ini kalau nggak salah ketika dia ngebunuh ya ketika dia bunuh tuh dapat kayak lifestyle gitu sih nah Naka Giyu disitu aja yaudahlah nggak usah dilanjutin lagi tuh kalau review di builnya sejuta umat builnya sama semua sih kayaknya disini ada dupe Giyu 1 tabungannya aja kita lihat ya nggak banyak-banyak amat tabungannya udah hampir habis nih tangannya gatelan ini berarti gacha terus tangannya gatelan iya orang pepe Facebooknya aja cewek ya cewek montok ya jadi orangnya gatelan berarti apalagi mau gua kasih lihat sumon sumon nah begini hasilnya 134 ya sweetnya tuh kan orangnya gatelan adanya wuuh tuh liat nih tome abis direpes terus namanya kuncinya ada ya bisa 8 coy yaudahlah kalau koin dong bentar koin 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 baru tok ya masih bisa buka koragi udah tih masih bisa buka koragi guard yaudahlah temen lu juga udah lihat kan kayak gini oke cuy mungkin videonya gua arin aja gua juga udah mulai-mulai batuk ya mau minum obat batuk dulu gua oke thank you thank you thank you thank you